Bismillahirrahmanirrahim para pimpinan madrasah, para asadid madrasah, asadid pesantren, ustazat, para wali santri yang dimuliakan oleh Allah SWT, para tetangga, dan semua hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Malam ini malam yang sangat istimewa, mari kita bersyukur kepada Allah SWT dengan membaca Alhamdulillahirrabbil Alamin Alhamdulillahirrabbil Alamin Berkat rahmat Allah taufiknya, kita semua bisa menyaksikan menghadiri putra-putri kita InsyaAllah terbaik untuk masa depan di kemudian hari. InsyaAllah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada baginda Rasulil Mustafa Al-Mujtaba Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Bikau lina Allahumma salli ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti kita solawatan bareng-bareng sama Mbak Puja Terima kasih kepada semua yang hadir pada rombongan dari Mbak Puja, Ibu-ibunya, Ustadz Hadi kepada Dr. Hermawan, Ustadz Ahsan dari Pasca Sarjana Unsuri, Terima kasih kepada semua pihak, wapil khusus para Ustadz, Ustadzat. Ini saya bangga melihat para Ustadz ini, coba Ustadz berdiri Ustadz biar wali murid tahu wajah gantengnya. Tolong-tolong, ya itu Ibu, Bapak, jadi Ustadz-Ustadz Pondok Besantren Al-Munawaro yang membimbing putra-putri kita, mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan. Nah ini Ibu-ibu ini yang cantik-cantik, ya berdiri, berdiri, berdiri. Ini Alhamdulillah ya, Alhamdulillah bisa hadir semua menyaksikan wisudah Tafid dan tahun ini luar biasa. Saya katakan luar biasa karena jumlah hafirnya walaupun cuma dua, tapi istimewanya yang siapa? Vicky, mana Vicky? Mas Vicky. Nah yang depan sebelah kanan, sama gantengnya sih ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya Allah. Mudah-mudahan ilmunya berkah semua Ibu-ibu ya. Vicky ini disini kelas lima, jadi kelas dua aliyah. Dan sudah menyelesaikan Tafidul Quran 37 subhanallah. Min seminggu orang tuanya masih belum tahu. Enggak tahu bu, apa saya ini jadi diwisudah pandang. Baru tiga hari dari hari kemarin berhasil menyelesaikan. Dan Alhamdulillah berkat ma'unahnya Allah bisa selesai lancar baca satu sampai tiga puluh juz semuanya. Alhamdulillah. Ini yang satunya an'im, ini memang sesuai dengan standar. Jadi keluar kelas enam tahun ini, kelas tiga aliyah. Dan hari ini mulai mengabdi, karena disini wajib mengabdi satu tahun. Ya ini juga sudah selesai. Dan beberapa waktu sudah saya mandati untuk jadi badal saya nyemak teman-temannya. Masya Allah mudah-mudahan berkah. Amin, amin, amin. Ini yang putra, yang putri lebih luar biasa lagi. Kita mulai dari Mbak siapa? Siapa? Lina Lubaba. Ini selain... Kelas berapa dulu? Kelas... Mutafatimah. Ini sesuai dengan standar. Tapi luar biasanya, selain dia melaksanakan riadah Qur'an empat puluh satu hari, itu dengan menggunakan puasa dan setiap harinya wajib khatam Al-Qur'an. Subhanallah. Terakhir, dia harus membaca satu sampai tiga puluh di depan umum dan didengarkan langsung oleh Umik. Karena Umik yang menerima sanat dari Syekh Nabil Mesir. Maka dia diberikan sanat langsung dari Syekh Nabil. Mabruk. Alf. Alf Mabruk. Masya Allah. Yang satunya, ini Bintina, siapa namanya? Tadi dari Jombang, ini dari Jambi. Jambi, Sri Astuti, sama dengan Lina, agak mundur ke belakang, tapi sudah selesai tiga puluh jus. Dan Alhamdulillah, insya Allah akan membawa berkah di Jambi sana. Amin. Habis ini besok, tadi sudah pamitan saya besok, saya mau pulang Nabi. Ya nangis dulu sekarang. Yang satu, Linuria dari Jombang. Ini yang merawat ibu saya. Ini karomah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya bilang karomah. Karena setiap hari merawat ibu saya. Dan dia bisa hatam tiga puluh jus. Subhanallah. Saya nangis. Ya Allah. Ini karomah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah berkahnya saman merawat ibu saya. Insya Allah penuh dengan berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak nyangka. Mosok Linuria. Mosok. Beberapa kali saya tanyakan masa iya. Kapan ngajinya? Itulah karomah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang satu, Mbak Fatmaning. Ini penduduk asli ngemplak tetangga saya. Tepuk tangan. Wajahnya, wajah ngemplak sama dengan saya manis. Apal 30 jus. Enggak ngambil sanat. Belum ya. Insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan ambil sanat. Kemudian siapa? Fitratin dari Jombang. Bote. Bote itu tetangga sebelah. Nah yang menjadi istimewa ini tahun kelima. Kelas lima berarti kelas dua aliyah. Subhanallah. La Hallah. La Hallah. Siapa, Mbak? Dari Malang. Tepuk tangan, tepuk tangan. Fasel Robi. Ini kelas satu aliyah. Subhanallah. Saya katakan luar biasa tuh begini, Pak. Jadi di pesantren ini bukan saja ngapal Quran. Dia bukan pondok Quran. Dia pondok bahasa dan kitab. Kitab tiap hari dikaji. Kemudian bahasa wajib bahasa. Yang motonya kan al-indzilizya wal-arabiyah kalughatina al-yaumiyah. Jadi bahasa Arab bahasa Inggris tuh sebagai bahasa sehari-hari setiap hari. Jadi mereka terpotong usia untuk mengkarir di bidang Al-Quran itu hampir satu tahun, satu tahun setengah. Dia harus belajar dulu bahasa, baru boleh dia terjun ke bidang Al-Quran. Itu menariknya. Luar biasa. Tepuk tangan. Lah nggak ada yang tepuk tangan ya, saya suruh tepuk tangan. Ini kelas empat, berarti baru empat tahun ini, Mbak ya. Kemudian Mbak siapa? Azizah Izzah Amalia. Amalia. Bukan Izzah Mahendra ya. Izzah Amalia ini jombang kelas Fasal Sadis Al-Mutafaddimah. Ini sama dengan yang lain, cuma kelebihan dia, prononisisin Inggrisnya luar biasa. Masya Allah. Kemudian dia menjuarai apa tuh, Sain, Sain apa Sain? Kemudian tadi sudah diumumkan dan debat bahasa Arab juga menang dia, tingkat provinsi. Kemudian Mbak terakhir, Fatimah. Kok keren-keren gini Mbak? Ini tetangga saya juga, manis juga sama. Fatimah binti, ya ini Alhamdulillah dengan cerih payah, susah payah, akhirnya juga selesai. Orang tuanya trans ke mana? Kalimantan. Jadi hampir memang tercurahkan untuk pesantren dan masih kecil begini sama orang tuanya sudah dipasrai adik-adiknya. Subhanallah. Alhamdulillah. Rumahnya di dekat situ, tapi nggak boleh pulang, jadi tetap di pesantren. Kemudian yang sebelah sana dan di belakang itu sesungguhnya hampir-hampir dia ngejar. Wisuda, tapi Allah belum mengizinkan. Ada yang tadi 26 juz, jadi tinggal beberapa langkah saja seharusnya sudah sampai di penghujung acara. Tapi Allah belum mentakdirkan, mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada yang di belakang. Semakin Qurannya lancar, semakin mendapatkan taufik ma'unah Allah, istiqomah. Terutama anak laki-laki kalau jalan dari pondok ke masjid jangan tolah-toleh. Ya kan? Biar Qurannya lancar, biar cepat selesai. Allahumma. Amin. Ini postur khafid-khafidah ini kan sudah kelihatan. Kalau laki-laki cuma dua, perempuan berapa mbak? Sembilan. Sembilan banding dua. Jadi satu orang dapat berapa nih berarti? Karena anak perempuan itu mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu jangan disalahkan putranya. Putranya ini Alhamdulillah lah kalau di pesantren Al-Munawara tidak banyak polusi. Artinya kita sudah steril dari HP, dari teknologi dan lain sebagainya. Problemnya mungkin ya itu dari pondok, masjidnya kan di sebelah sana, nggak langsung ke sini kan. Jadi muter sini lah, di sini banyak pemandangan itu. Nah itu mungkin sehingga angin-angin comberan di sebelah itu. Jangan lupa Mbak Puja, nanti nyanyinya yang luar biasa. Karena di sini selain ini Wali Santri semua ini yang hadir di sini, di depan panggung ini adalah Wali Santri Wisudawati saja. Tapi di sebelah sana masih banyak, kemudian di belakang panggung ini orang-orang kampung luar biasa banyak. Tadi kita ini kan, kita pakai layar untuk saudara-saudara kita yang lain. Jangan dikira, dikit gini, oh enggak banyak. Left-nya sampai Mesir sampai Sudan ini Alhamdulillah ya. Anak saya yang di Mesir, yang di Sudan minta left. Saking senengnya dengan abinya ngundang Puja Sarma. Makanya tadi dicium dulu sama istrinya. Pesan saya tadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak belum sukses, didoakanlah diberikan semangat yang maksimal dan bukan hanya doa dan semangat, tapi kehidupannya di pesantren dicukupi semaksimal mungkin. Tepuk tangan. Anak-anak ini harusnya tepuk tangan, mana ini anak-anak itu? Kemana Santri ini? Kok enggak kelihatan? Kok pada Santri tua semua ini? Mas-mas kemana? Saya bilang sama anak-anak, nanti kalau Mbak Puja Sarma, Sarma itu singkatan, Syarifah Mahfudha. Saya bilang, nanti Mbak Puja kalau naik panggung, solawatan, saman pakai kacamata semua loh ya. Nah kenapa? Yang ngundang saya kok, duit saya sendiri kok. Panitia nggak ikut-ikut. Api rek rek rek, iya. Gua ayah. Loh iya memang iya. Dicukupi anak-anak putri ini, anak putri itu kelebihannya bapak-bapak, ibu-ibu, biar tidak cengkel atau merasa kurang dengan putranya. Tidak apa-apa, biasa Santri salto itu biasa. Tidak apa-apa. Tahun kemarin, itu ada anak Santri yang juga gitu. Awalnya mondok di sini itu diguda aja sama jin. Jin itu ada yang suka sama dia. Orang tuanya bingung, nggak usah bingung. Diludahin aja jinnya. Alhamdulillah. Hafidh, kelas 3 MTS malahan. Selesai tahun kemarin. Tahun kemarin, subhanallah. Sekarang sudah nyemak. Anak putri ini relatif tidak pernah kemana-mana. Dia selalu dimusholah dan tempatnya memang kecil sehingga nggak bisa cari pemandangan kayak putra. Makanya dia lebih fokus. Kemudian dari segi makan kan, konsumsi makannya tidak terlalu banyak. Ini anak laki-laki itu banyak konsumsi makannya, tapi kurang terpenuhi. Kurang terpenuhinya mungkin ya terlalu sedikit kiriman dari orang tua. Ini perlu saya sampaikan. Tepuk tangan. Tak bela-belain. Kasian. Orang menghafal Al-Quran. Yang dihafal di Al-Munawaroh itu bukan hanya Al-Quran. Imriti wajib hafal. Kemudian, Ustaz, mana tadi Ustaznya? Banyak sekali. As-sulam saya wajib menghafal. Kemudian si roh wajib hafal. Ini wajib hafal. Belum yang untuk materi umum. Itu juga semua guru mewajibkan begini-begini. Banyak bebannya besar. Maka konsumsi, konsumsi untuk pencernaan itu juga besar karena otaknya diperas terus. Kalau kurang, rubuh kayak tadi itu. Ya, jangan disalahkan anaknya. Saya kira itu. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT jaminan Allah dua. Ya kan? Jaminan Allah ini jelas. Yarfailahu ladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Beberapa derajat. Itu jaminan dari Allah secara umum untuk orang yang berilmu. Apalagi yang secara khusus untuk yang hafal Al-Quran. Itu tadi saya pesankan ke kepala madrasah. Ini hadisnya mau saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An'ali ibn Abi Talib bin Qal. Kala Rasulullah s.a.w. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi orang yang hafal Al-Quran diberikan rawahu at-turmudi wa ahmad wa bnu majah wa darimi. Jadi ini hampir semua sunan meriwatkan hadis ini. Ini jaminan khusus untuk anak-anak orang-orang yang hafal Al-Quran. kok mesti ada yang pingsan. Gak ma'am diisik tarik jawamu kere. Masih jam sembilan ombak. Lahawla wala kuadailah. Mari kita hadiah fatiha lah untuk anak-anak ini. Mudah dan seluruh Santri Al-Munawaroh mudah-mudahan ilmunya berkah, ilmunya manfaat, keluarganya semua diberikan apa namanya, rezeki yang melober, melimpah ruah, sayang dengan anak-anaknya, tidak baghil dengan anak-anaknya. Mudah-mudahan ya, digampangkan semua urusannya dan semua keinginannya diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Amin. Jadi ini hadis memberikan jaminan khusus untuk orang yang hafal Al-Quran, bahwa dia akan dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan hak syafaat. وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرٍ مِنْ أَحْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَتْ وَجَبَتْ لَهُنَّرِ Dia diberikan hak syafaat untuk memberikan syafaat 10 dari keluarganya yang semuanya yang semuanya telah tetap baginya wajib masuk neraka. Itu bisa diintaskan oleh orang-orang yang hafal Al-Quran. Allahumma. Amin. Ya Allah. Mulia. Tidak ada kemuliaan semulia ini. Makanya di dalam hadis lain mutafakun alaih inna lillahi ahluna kualu man ya Rasulullah. Ahlul Al-Quran Hum ahlullah wa khas subhanallah sesungguh sesungguhnya kata Rasulullah Allah itu memiliki ahlun ahlun disini bukan keluarga para kekasih-kekasih yang dicintai oleh Allah. Lalu para sahabat bertanya siapa ya Rasulullah Ahlul Al-Quran Hum ahlullahi wa khas satuhu Orang yang apal Al-Quran adalah kekasihnya Allah wa khas satuhu dan orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belum hafal diberikan ma'unah Allah bisa cepat hafal semua. Amin. Jangan lupa kalau waktunya ngirim bapak-bapak ya ibu-ibu jangan telat kasihan putranya ya ya Gak enak ini ngomongin. Sebab gini bapak anak-anak kita disini bukan hanya saya didik untuk di sekolah bukan hanya didik untuk pembelajaran apa namanya keilmuan semata anak-anak ini kita didik juga untuk berakhlak mulia. kita didik untuk wiridan istiwasa tahajud setiap bakda subuh kita khususkan untuk rizki keluarganya biar melober jadi jangan takut jangan khawatir ngasih putra-putri saman disini diganti sekian ribu kali insyaallah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. saya kira itu mudah-mudahan ini saya biasanya lama tapi karena ada tamu istimewa dan kita semua ingin bersolawat saya juga ingin segera mendengarkan ya kita cukupkan kita ucapkan selamat untuk para wisudawan wisudawati mudah-mudahan ilmunya berkah ilmunya manfaat Allah mengangkat derajatnya insyaallah bermanfaat untuk duniawi bermanfaat untuk akhrawi bermanfaat untuk keluarga bermanfaat untuk masyarakat dan jangan lupa mengembangkan mengembangkan dakwah Islam ya insyaallah mari kita berdoa bersama liridhaillahi shafi'ati rasulullah berkatil ulamak wassalihin hasil makasidana wanfaulumana wahdena ilal haqqi waila tarikim mustaqin taufiq wan najah insyaallah biidnillah al-fatihah 1 minua . Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ro train Al-Fatihah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaynal arzaq wa tuhasinu biha alana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Hashimi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma salli ala alihi wa 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 alihi Terima kasih kepada semuanya yang terlibat mudah-mudahan dikanti oleh Allah SWT. Ini Surat Al-Mustakim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasyukurukum jazilah syukri ala kalimah, pemberian hadiah dari wisudawan-wisudawati kepada pengasuh pondok pesantaran Al-Munawwaru, Dr. G. Haji Muhammad Farid Zaini L.S.M.A.I. yang berkenan untuk menerimanya. Yang terhormat, kepada Bapak pengasuh pondok pesantaran Al-Munawwaru, diperkenankan untuk meninggalkan panggung kehormatan. Kepada para wisudawan-wisudawati dipersilahkan untuk meninggalkan panggung kehormatan. Kepada para wisudawan-wisudawati dipersilahkan panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. 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 Ya Rabb al-ibad raja'i raja'i Waidaka khusdi faastajib li duai duai'i Wohimaka abdai ya ilahi raja'i amd Wohimaka abdai ya ilahi raja'i amd Min kallidho, min kallidho, min kallidho, min kallidho, min kallidho, min kallidho, if ajudbi wala'i Nadaitu bismika ya ilahi rojian Oh, illam tujirni famay yujirumukai Madaitu bismika ya ilahi rojian Oh, illam tujirni famay yujirumukai Masih semangat? Oh, illam tujirni famay yujirumukai Oh, illam tujirni famay yujirumukai Nadaitu bismika ya ilahi rojian Oh, illam tujirni famay yujirumukai Oh, illam tujirni famay yujirumukai Oh, illam tujirni famay yujirumukai Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa nih Umi. Tepuk tangan dong. Luar biasa suaranya. Subhanallah 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 biasa suaranya. Al-Fatiha 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati